Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo kita masak ya, tapi teman-teman jangan lupa. Ini ada bikin event, ini tanggerang 50 juta. Bikin kue kering dan kue basah roti. Ikutin terus sampai bulan 5 tanggal 15 selesainya ya. Oke lanjut kita memasak. Halo semuanya, aku mau kenalin produk lokal yang recommended banget. Yaitu tepung tapioca nomor 1 cap orang desa. Tersedia 2 varian, yaitu aroma pandan dan original. Kenapa tepung ini aku rekomendasikan? Karena tepung ini tanpa pemutih, tanpa pengawet, tidak perlu disangrai lagi tentunya. Produk ini juga sudah teruji klinis, karena sudah diakui oleh MUI, BPOM, SNI, dan juga ISO. Apa itu ISO? ISO adalah pengujian produk skala internasional. Nah kalian bisa langsung coba produknya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau bikin lapis legit ya. Dengan 10 biji telur, jadi yang wow banget ya, yang enak. Oke ya, sekarang kita pisahkan dulu putih telur dan kuning telur. Kita pisahkan dulu ya. Langsung aja saya taruh ke mix MX500. Nah disini saya masukkan gula pasir 250 gram. Langsung ya. Dan sih yang gak pakai ribet. Saya tambahkan perusahaan air jeruk nipis. Atau jeruk lemon ya. Kita disini pakai. Apa sendok makan ya? Kita mix sampai dia kaku. Nah disini menteganya saya memakai 250 gram. Wismannya saya memakai 150 gram. Kita masukkan semua ya. Lanjut kita setuang susu lebih kurang. 4 sendok makan. Lanjut kita mix. Sampai ke-12. Nomor yang 12 yang paling tinggi ya. Disini saya tambahkan rum. Kalau gak punya, pamili juga boleh. Satu katok makan ya. Dan lebih wangi gitu. Nah ini sudah begini ya. Sudah rata semua dan sudah mengembang. Membentuk begini. Kita lanjut masukkan kuning telurnya ya. Kita masukkan kuning telurnya satu persatu. Tapi tetap rata. Untuk. Supaya. Tepat. Jika. Tepat. Jika. Terima kasih. Tepat. Tepat. selamat menikmati kami sampai dia kembang ya teman-teman ya agak kembang baru kita masukkan tepungnya nah ini sekarang yang putih sudah ya 10 menit aja sudah cukup biasa ya kita tumpah oke banget kan nah ini kita tangkan dulu nah ini kuning-kulungnya sudah kita masukkan tepung tepung terikunya 200 gram satu sendok satu sendok ya saya turunkan sepiknya aja biar gak terbang dan disini saya mau tambahkan tepung tapio kacang orang desanya yang harum pandan satu sendok makan biar lebih muis ya nah langsung kita turunkan sepik sudah tercampur rata ini sudah tercampur rata semua ya jadi kita mau ambil putih telurnya untuk dicampurkan ke sini nah ini putih telurnya saya mau tambahkan masukkan ke sini untuk di adon kita aduk sebentar sebentar masukkan lagi kita aduk semua ini sampai selesai ya teman-teman ya nah sekarang sudah selesai ya pengadukan ya nah sudah rata semua aduk-aduk lagi biar mana yang di pinggir-pinggirannya yang gak kena biar bisa kena semua ya teman-teman ya ini sudah oke banget disini saya pakai timbangan ya teman-teman ya kalau gak ditimbang rasanya nanti gak ini lagi bisa tebak tipis-tebak tipis gitu ya kita timbang sebanyak gak mau 200 saya pakai 150 gram aja sepertinya ya kita pakai 150 gram aja ya langsung kita tuang ini sudah dikasih apa ya pelapisnya ya kasih kertas ya kasih dioles blue band langsung kita kasih kertas kita ratakan belum dipanggang kita ketuk-kotuk dulu ya kasih rata ya nah begini kan rata semua oke kita langsung panggang disini saya memanggang memakai open fantasy MU88 ya teman-teman ya nah piring taruh di tengah langsung kita masuk ke sini pakai api atas bawah 170 saya pakai ya dengan menitnya nanti paling dia cuma ada 10 menit aja ya sudah matang ya karena dia tipis-tipis oke disini saya bikin 60 menit oke kan api atas bawah 170 teman-teman tadi saya panggang di 170 ya jadi 170 sudah matang mau saya mau kasih hitamnya atas kasih coklat langsung saya kasih api 200 jadinya 5 menit aja ya tadi 10 menit langsung saya ke api atas biar dia agak coklat jadinya api 200 saya pakai nah ini langsung kita ratain memakai ini ya memakai ini kita ratakan jangan terlalu tekan banget juga yang penting rata aja kita tekannya oke tetap saya timbang ya nanti lapisan ketiga saya bawa kasih kurma ya ini lapisan kedua belum lapisan ketiga baru kita kasih kurma kita punya kurma harus digepeng-gepengkan dulu langsung kita ketok-ketok begini biar rata nah teman-teman ini yang lapisan kedua sudah saya masukkan dengan api dengan api 200 derajat ini ya api atas yang saya pakai selama 10 menit kalau dia kurang coklat kita bisa kasih 250 derajat oke ya ini saya pakai 200 aja disini aku punya buah plump untuk lapisan ketiga nanti setiap lapisan ketiga saya mau kasih plump plump yang kering ini ya kurma cina ya katanya ya kita kasih ini kita ketok dulu kasih dia lebar nah ini udah begini lebar ya kita mau bentuk bagaimana tergantung kita sendiri ya cantik itu ini begini cantik ya kita bikin begini selanjutnya semuanya kita bikin sampai selesai begini semua ya nah sekarang sudah selesai ya 10 menit sudah cukup memakai api 200 nah langsung aja kita tekan ya oke lanjut kita tuang ini lapisan ketiga ini kita kasih kurma 1 lapis 1 lapis ya 1 biji 1 biji nah nah ini kayaknya saya kasih 2 ini aja ya nah karena ini lebar kasih 2 aja sudah oke kita lanjut manggang ya lanjut aja kita manggang dengan api 200 sama api atas dan 10 menit kita lakukan seterusnya sampai selesai ya nah teman-teman tadi lapisan pertama kedua dan ketiga saya pakai api 200 karena saya mau cepat jadi saya pakai api 250 sekarang dari lapisan keempat sampai lapisan terakhir saya memakai api 250 nah teman-teman sewaktu kita manggang kadang kan bisa gelembung ya ada angin ya kita tusuk aja kasih ini lanjut dia kempes lanjut kita tekan-tekan sedikit lagi ini untuk lapisan terakhir ya oke banget ya lapisan terakhir dan dia ada sisa juga ini sedikit sisanya saya taruh di loyang kecil aja catakan yang paling kecil aja saya pakai ya tadi dua lapis dua baris aja ya karena besar-besar oh ini mau empat biji ke bawah ya empat biji ke bawah masih kurang tiga biji lagi nah sekarang sudah ya kelihatan cantik banget ya nah langsung aja kita panggang sekarang saya memakai api atas-bawah ya api atas-bawah dengan suhu 200 derajat oke nah sekarang panggangan terakhir sudah selesai kita panggang sampai soklat ya tadi sepertinya cuma 10 menit nah cakep sekali ya ini kita tekan lagi biar kasih rata gak gelembung-gelembung sebenarnya itu tadi pas ya kalau kita tuang kemari semua itu pas tapi saya pikir udahlah kita cukup aja segini takut nanti kepenuhan banget nah ini kita dinginkan sebentar dulu baru keluarkan ya nah sekarang saya mau potong samping dulu ya dia kasih rapi kelihatan itu ya lapisannya juga cantik kelihatan lah lapisan bagus banget ya ini saya potong lagi potong terserah teman-teman seberapa besar ya ini kita kesampingkan kelihatan ya lapisannya bagus banget tapi tadi tiga lapis-tiga lapis ini empat lapis karena selapis lagi kan sayang ya udah saya masuk empat lapis aja deh tergantung teman-teman sendiri halo semuanya kali ini aku mau cobain lapis legit ya ini ya bikinan eh ini tanggrang langsung aja kita pengen cobain masih anggap nih ada atas copot ya ini berasang makan kue lapis ya kue lapis lagi namanya enggak kue lapis yang satu lagi loh makan lapis-lapisnya gini gitu ya mantep banget ya nikmat banget ini kue-nya sendiri gak terlalu manis jadi yang manisnya itu dari buah nih buah apa sih buah plem no buah plem kurma ya enak banget ini makan gak bikin dulu ini yang ekonomis nih ekonomis tapi bisa dibuat mahal karena ada buah plemanya itu mantep banget oke ini langsung aja kita habisin minum dulu oke guys ini cukup sekian aja ya video makan-makan dan video masalah-masalah kali ini jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua ya see you in other video guys bye-bye